Jangan lupa untuk selalu bersyogor One Piece is Back Nagama Jadi spoiler ini sudah fix ya Terkonfirmasi oleh pihak terpercaya Yakni Pew Peace dan juga Worst Game Forum Lanjutan cerita One Piece dari chapter ke chapter Tentu semakin mendagangkan Karena sebelumnya kita mendapatkan flashback Kuma Yang benar-benar mengharukan Dengan tragedi dari Genie Yang dilanjutkan dengan Kuma yang merawat anak angkatnya Belum lagi misteri besar terjadi Tentang kembalinya raja jahat Bekori Kekerajaan Sorbet yang mendatangkan malapetaka Bagi mereka semua Oke jadi sebelum kita masuk ke dalam bocorannya Berhubung Animal Attack on Titan sedang on fire Dengan perilisan anime yang terakhir kali akan mencapai tamat Tampak kan Pak Mertz menghadirkan desain terbaru Dan kali ini ada wujud beberapa Titan yang ganas dan juga liar Yang tentunya sangat keren untuk kalian pakai Tersedia dua varian kaos yakni ketebalan 24S dan juga 30S Dengan segala jenis ukuran dimulai dari S sampai dengan ukuran XXXL Jika kalian membeli dua buah bajunya kalian tentu akan mendapatkan gratis lanyar Ataupun gantungan kunci yang premium Jadi segera di check out bentuk Titan favorit kalian di e-commerce kesayangan kalian Jika sudah terima kasih banyak dan bersiap lanagama Tarik janggar dan mari kita berlayar One Piece chapter 1099 kita kali ini diberi judul Pecinta Perdamaian Chapter dimulai dengan kembalinya Raja Bekoori dengan beberapa pasukan marinir Yang telah mendapatkan dukungan pemerintahan dunia sebagai raja yang sah di negara tersebut Mereka berulah di negara tersebut Beruntuk saja ada kuma yang sendirian menghancurkan mereka semua Dan menjadi simbol raja setelah banyak tuntutan Sementara orang lain benar-benar menjalankan tugas kenegaraan Dalam chapter ini pun terungkap bahwa Boni memakan buah iblis Toshi Toshinomi Buah umur-umur yang secara tidak sengaja memakannya Menjengkelkannya adalah bahwa Raja Bekoori datang kemali Dan dialah yang menyebarkan desas-desus tentang kuma yang menyapanya sebagai tiran Bekoori menyerang kerajaan Sorbet lagi Dan kuma menghancurkan mereka semua untuk kesekian kalinya Setelah itu kuma memulai kru bajak laut dan memiliki julukan tiran Di sisi lain, Dragon memberitahu kuma lokasi dari Vegapang Yang ada di pulau Egghead Kuma dan juga Boni pun mengunjungi Vegapang di Egghead Kuma setuju untuk menjadi prototipe kloningan proyek pemerintahan dunia Yang dikenal sebagai Pasifista Dimana ini adalah pertukaran untuk menyembuhkan Boni secara gratis Vegapang memutuskan untuk menamai proyek tersebut sebagai Pasifista Saat kuma bilang, aku pecinta damai Ini adalah kata yang sama dalam bahasa Jepang Nah, sementara itu, terakhir Senjegar Zia Saturnus menguping pembicaraan mereka berdua Dan informasi yang paling berbahagia bahwa Di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa Seperti biasa, Tampang akan memberikan pendapat terkait dengan beberapa informasi Yang sudah kita dapatkan di bocoran chapter One Piece 1099 kali ini Nah, dalam chapter ini pun kita sudah jelas Mendapatkan beberapa temuan terkait dengan alasan mengapa kuma dijuluki sebagai tiran Karena itu adalah ulah dari Raja Bekori Kemudian setelah itu pun kita mengetahui bahwa Boni secara tidak sengaja memakan buah iblisnya Dan terungkap fakta bahwa memang benar alasan mengapa kuma mau dijadikan sebagai bahan uji coba ini Jelas ada kaitannya dengan penyembuhan dari anak angkatnya secara gratis Vegapang sepertinya akan membantu mereka mencari obat untuk Sapir Scale Dia kemungkinan besar dapat membantu Di mana dokter lain tidak bisa melakukannya Karena penemuan besarnya tentang faktor silsilah Tampaknya melalui eksperimen Vegapang terhadap faktor silsilah dan buah iblis inilah Dia menemukan obat dari Sapir Scale Jika penyakit Boni maksimal di tubuhnya adalah pada usia 10 tahun Maka buah iblis yang memungkinkan memanipulasi usia seseorang tertentu dapat menyembuhkannya Dengan pengetahuan tentang faktor silsilah inilah Vegapang kemungkinan besar Mampu mengidentifikasi akar penyebab penyakit tersebut Dan ini memungkinkan dia untuk menemukan obatnya Hal ini membawa kita kembali pada hubungan Lao Yang juga disembuhkan dari penyakitnya dengan mengkonsumsi buah iblis Ingat apa yang terjadi dengan tubuh Lao Yang tiba-tiba penyakit langka Umberlid Sindromnya menghilang Setelah dia memakan buah iblis Dan terakhir ada Saturnus yang tiba-tiba saja menguping pembicaraan mereka berdua Seperti yang Tamagon teorikan kemarin Bahwa bisa saja nagalangan inilah yang menyebabkan semua ini terjadi Ini bisa jadi akibat dari serangan balik tanpa petik sihir yang rusak oleh Saturnus Seperti Greyscale di Game of Thrones Mungkin penjelasan lengkap akan kita dapatkan di spoiler besok lengkapnya Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan update terbaru dari Tamagon Seperti biasa juga kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece Kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik Terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakang hari ini Informasi menarik pertama di minggu ini yakni mengenai isi dari SBS Forma 107 yang kemarin kita bahas Kali ini ada beberapa tambahan informasi yang kita dapatkan dalam SBS ini Dimana dari perubahan revisi buku Sanji pada Color Spread One Piece Chapter 1081 Di sana di buku Sanji tertulis Cooking Yang menggunakan C dan K kemudian diralat dalam SBS ini menjadi Cooking C-O-O-K Kita juga bisa melihat usop yang dalam bentuk mode gear vibe milik Luffy Kemudian informasi lainnya mengenai cambuk kujaku Disebut Beethoven atau pelesetan dari bacaan kajiannya Beutuben atau cambuk tempur militer Terbuat dari baja bahkan bisa membelah batu menjadi dua Kemudian Oda juga mengkonfirmasi bahwa salah satu anggota dari tentara revolusi Bernama Giron Ini terinspirasi dari Giron Amos dari anime Lama Combat Mecha Zabule Dan terakhir Oda mengkonfirmasi juga bahwa dia terinspirasi oleh acara TV klasik Jepang Bernama Ganbare Robocon untuk desain jari Pitagoras Berbicara mengenai penyakit dari Genie yang diturunkan ke anaknya Bonnie yang bernama Shepir Scale Seperti yang tampaknya teori kan kemarin di video sebelumnya yang menyebut bahwa Gorosei Saturnus bertanggung jawab atas penyakit idea Jika kalian terlewat dengan videonya bisa cek link di deskripsi ya Nah terdapat sebuah spekulasi lain yang berkaitan dengan Shepir Scale idea Bagaimana jika permata ini bisa jadi memiliki koneksi dengan simbol dari kerajaan kuno Oda Sensei menghadirkan elemen permata atau Jim Stone dalam cerita One Piece Seolah makin memperdalam elemen bulan dan juga matahari di manganya Koneksi matahari, bulan, dan juga sosok Gorosei Saturnus dalam cerita One Piece Seolah terinspirasi dari mitologi Hindu yang bernama Navaratna Yang bisa berarti sembilan permata Navaratna sendiri merupakan sebuah perhiasan yang memiliki filosofi dan nilai yang luar biasa Sesuai namanya ya, terdapat sembilan batu permata yang kemudian merangkai Navaratna Nah konsep Navaratna ini dianggap mengadaptasi konsep populer lainnya dalam mitologi Hindu lainnya Yakni Navagraha Navagraha sendiri merupakan perwujudan dari sembilan sosok entitas yang mempengaruhi kehidupan manusia yang ada di bumi Sembilan hal tersebut adalah matahari, bulan, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan juga Uranus Kemudian beda cerita lagi dengan arti dari Navaratna di Thailand Ini terkenal dengan simbol kerajaan Nah dan jika kemudian sembilan bulatan permata dari Navaratna ini disusun bulat Maka kita akan melihat bentuk yang mirip dengan yang diduga sebagai simbol kerajaan kuno Simbol ini sudah odasensi sering gambar di setiap panel mengawan base Bisa jadi ini merupakan simbol dari kerajaan kuno pada zaman dahulu yang lumayan kuat Inilah koneksi permata dari Saturnus dengan kerajaan kuno Sekarang kita tarik lagi pada teori sebelumnya bahwa gurusiai Saturn memberikan penyakit Sapir Scale kepada Genie Kemungkinan bukan kebetulan semata Hal ini bisa jadi penyakit Genie yang berkaitan dengan permata ini juga memiliki koneksi dengan simbol kerajaan kuno pada zaman dahulu kala Ini artinya para gurusiai dan juga imsama memiliki koneksi juga dengan apa yang terjadi dengan masa lalu di kerajaan kuno Namun tentu dapat dipastikan bahwa ada pesan tersembunyi yang memang sengaja odasensi sampaikan ke kita Dengan penyakit yang dimiliki oleh Genie dalam bentuk permata Oke jadi mungkin ini saja pecoron spoiler singkat yang kita dapatkan di hari ini Di beberapa jam ke depan tentu kita akan menempatkan tambahan spoiler lagi yang tentunya lebih banyak dan juga lebih akurat Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini ya Mohon maaf jika ada analisa yang kurang maupun kata-kata yang tidak berkenan Sampai jumpa di review chapter 1097 Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar Mari kita berlabuh Terima kasih telah menonton